Selamat pagi, 50% saya mengenal yang ada di tempat ini, yang nama saya Buda Utulku, aslinya namanya Lilianti, karena Buda Utulku nama suami. Saya memang mau menyaksikan, tapi yang saya mau ingatkan lagi, yang tadi Pak Bapak Dokter Setio sampaikan, bahwa yang saya mau muliakan adalah Tuhan. Karena dibalik semua yang saya saksikan dengan kesembuhan itu, karena ada selicir Tuhan, campur tangan Tuhan, mengenalkan saya dengan cara ini, sehingga alat ini hanyalah cara bagaimana saya dapat disembuhkan oleh kata Tuhan. Jadi semua atas selicir Tuhan, semua atas kemuliaan hanya Pajit Tuhan. Jadi saya gak mau, sekali lagi saya gak mau, memang alat ini dipakai dan belum luar biasa. Jadi yang pertama itu, saya mengalami masalah, waktu itu Desember saya dikasih ikan besar sekali, terus kemudian sudah tengah malam, Bapak Daud minta, saya mau sok ikan malam ini juga. Jadi maksudnya itu, biar kita makan di luar, jadi kita santai, malam pulang dari Surabaya, tidak tinggal, tapi minta malam itu juga. Jadi terpaksa saya potong ikan, ikannya sekitar setangan begini, terus dalam keadaan leku. Ya, karena aku ingin menyenangkan suami, saya paksa, gak bisa, terus saya pakai tangan, hari itu gak masalah, tapi besok pagi, bekak. Selama sebulan itu, sampai Januari, masih terus bekak, dan kemudian saya terapi ceragam, ya di Rimu itu ada ceragam, di setru, terus kemudian di seder darah, terus kemudian pakai cara itu gak bisa senyum gitu ya, gumat lagi. Terus yang kedua, saya ke dokter pulang, karena, kenapa saya sangat tersiksa dengan tangan ini, karena tangan ini saya sering pakai untuk alat, untuk main musik. Jadi, kalau saya gak bisa, satu hari saya gak bisa main gitar, itu tersiksa nya luar biasa. Ya, satu hari saya gak bisa main keyboard, itu tersiksa nya luar biasa, karena kesenangan saya itu cuma di situ. Saya bisa sampai 4 jam, 5 jam main gitar dengan tangan ini, jadi kalau tangan ini gak bisa dipakai itu, itu kalau menurut saya sangat tersiksa sekali gitu ya. Saya gak bisa, mau nyanyi, ya tampai gitar, ya juga gak enak gitu dong, mau pencet, saya pasakan bisa. Nah, Bapak Daud, sering rekaman online, terus kemudian, karena tidak ada waktu itu tidak ada pemain, saya pakai main keyboard. Tapi memang keyboard di gereja itu seperti piano, jadi kalau saya main, saya paksakan, maka itu bisa berkas sampai dengan satu minggu. Jadi kemudian, Pak Daud kan sudah pakai gini itu, terus saya bilang, kamu kenapa anda coba pakai gini wajar? Ya, coba-cobarlah siapa tahu dengan ini, apa namanya, Tuhan tolong saya, jadi tangan saya bisa sembuh lagi gitu ya. Jadi, waktu itu saya konsumsi dengan Pak Budi, ya terus kemudian saya pakai terus sesuai dengan hancurannya, memang tidak langsung sembuh. Ya, tidak langsung sembuh. Tetapi ketika saya rasakan hampir sekitar 3 minggu, kok tangan saya bisa dipakai gitu ya, ini jempol loh penasakan. Tapi, pengguna ini ya, tidak bisa diberangkan, tidak bisa dikepung, terus kalau dipakai, dia semangat itu luar biasa, bengkak. Dan kalau dia sudah buka, dia akan merawat ke jari-jari yang lain. Ya, terus karena gini itu bukan hanya untuk tulang ya, terus kemudian penyakitian kedua itu apa? Tapi Pak Budi, saya mengomong apa ya, saya sempat lupa ya, karena sudah sembuh gitu. Ternyata, waktu saya konsumsi kedua, saya punya kelemahan sejenis sinusitis gitu ya. Jadi, kalau saya baru pagi, hidung saya tersumber, apalagi kalau musik hujan. Saya tidak bisa hampas, antara jam 3 pagi sampai ke bawah, itu hidung mampet gitu ya. Terus saya konsultasikan itu yang kedua, sinusitisnya lumayan cukup parah. Karena kalau saya cubur matahari, terus bisa sembuh, tapi jam 10 ke atas baru bisa sembuh. Sedangkan dari jam 3 pagi ke bawah itu, hidung ini berair, terus bersih, tidak berhenti-henti, tidak selesai-selesai. Ya, lumayan cukup tersisa dengan sinusitis itu. Saya bilang, saya ini, pelayanan saya ini bukan hanya sampai di daerah yang panas, tapi sampai ke puncak gunung, kadang-kadang harus temani bapak untuk hidung di daerah-daerah yang dingin. Ya, saya juga kesiksa juga dengan sinusitis ini, karena otomatis kalau saya bersih, pasti suami saya bersih juga. Kalau saya bilang, kok lama-lama saya kecuali kamu ya, kok saya sering bilang kalau tengah malam, gitu. Terus akhirnya saya konsultasikan tentang sinusitis ini, dengan Pak Budi, dengan Ibu Yosi di program, jadi dia melanjutkan paketnya malam sampai dengan pagi. Memang tidak langsung sembuh, ya seperti yang tadi disampaikan sama saya, 1 minggu, 2 minggu tidak sembuh. Sekitar 3 minggu, tapi 1 minggu, 2 minggu itu mengalami perubahan. Ya, tadinya jam 3 sudah tersumbat, ini cuma bangun pagi saja tersumbatnya. Terus lama-lama, kemudian, ya kurang-kurang, dan terus, terus kemudian ya, sinusitisnya tiba-tiba malis. Itu kemudian saya mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan hari ini, karena kekuatan daripada Tuhan, mengizinkan saya untuk bertemu dengan alam ini, sehingga saya boleh disembuhkan. Ya, sepuluhnya hanya nama Tuhan yang mengizinkan saja. Ya, terima kasih. Terima kasih.